Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Matapad 5 Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terupdate dari BKN tertanggal 23 Januari 2024 melalui halaman resmi dari bkn.go.id Disini terdapat informasi bahwa seleksi CSN 2023 memasuki tahapan penyelesaian DRH yaitu daftar riwayat hidup dan juga pengusulan NIP dan juga NIP3K Nah informasi ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang lulus CSN tahun 2023 baik itu CPNS maupun P3K Nah disini Humas BKN menginformasikan mengenai perkembangan pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023 tengah memasuki pengisian daftar riwayat hidup dan selanjutnya diikuti dengan pengusulan nomor rindu kepegawaian atau NIP Disamping itu juga menyebutkan bahwa terhitung hingga hari ini proses penyelesaian pengisian DRH untuk formasi P3K rata-rata penyelesaiannya sudah mencapai 98% Nah disini Bapak Ibu bisa melihat informasinya mengenai update penyelesaian DRH seleksi formasi P3K tahun 2023 kita lihat disini untuk P3K guru lulus 237.700 yang sudah mengisi DRH yaitu 227.650 jadi persentase untuk pengisian DRHnya yaitu 98,68% Nah bisa juga dilihat disini untuk P3K teknis 98,19% kemudian P3K tenaga kesehatan yaitu 98,40% Sementara itu untuk formasi CPNS tahun 2023 dalam tahapan memulai proses pemberkasan yang dijadwalkan tanggal 23 Januari sampai 21 Februari 2024 Pengisian DRH akan dilanjutkan dengan usul penetapan NIP CPNS dari instansi ke BKN tanggal 22 Februari sampai 22 Maret 2024 Nah adapun untuk pengusulan NIP 3K berlangsung mulai 15 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 Hal ini sesuai dengan surat edaran atau pelaksanaan jadwal seleksi P3K tahun 2023 Nah jadi inilah Bapak Ibu mengenai informasi terupdate mengenai seleksi P3K tahun 2023 dan juga untuk CPNS Terima kasih